Terima kasih telah menonton Dan menurut saya, sudah saatnya untuk saya melamar Astri Sudah punya apa saja kamu, sampai berani melamar Astri? Saya sudah punya rumah, walaupun rumah kecil, tapi hasil keringat saya sendiri Untuk kendaraan, saya punya motor Rumah kecil dan motor Bukannya saya materialistis, tapi disini semua orang tahu Siapa saya? Masa anaknya pengusaha kaya tinggal di rumah kecil dan kemana-mana hanya dengan naik motor? Maksudnya Om? Kamu tidak sepadan dengan Astri Dan cinta tidak bisa membeli kebutuhan anak saya Dan cinta tidak bisa membuat orang kenyang Kalau kamu masih mau menikah dengan putri saya Kamu penuhi dulu fasilitas kebutuhan anak saya Fasilitas yang tidak membuat saya malu mengakui kamu sebagai menantu Papi, tapi tidak begitu dengan caranya, Pi Pi, dengerin aku dulu, Pi 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 Maksud Papi apa sih, Pi? Kalau Papi tidak suka dengan Rian, tidak begitu caranya, Pi Aku kecewa sama Papi Sebagai orang tua Papi hanya ingin kamu bahagia Tapi singap Papi yang barusan bisa bikin aku gak bahagia, Pi Kamu lihat Mami kamu Mami kamu memilih bercerai dari Papi Hanya untuk memilih laki-laki miskin Tapi kamu lihat Apa yang terjadi dengan Mami kamu Di ujung ajalnya, dia menerima Suaminya tidak mampu membiayai rumah sakit Dan Mami kamu Meninggal tanpa pertolongan dokter Apa itu yang kamu inginkan? Papi bukannya tidak mau menolong kamu setelah kamu menikah Tapi kondisi Papi tidak selamanya seperti ini Papi takut Kamu disisiasiakan oleh dia Tapi Rian bukan laki-laki kayak gitu, Pi Semua laki-laki miskin akan berbuat apapun Untuk mendapatkan wanita kaya Tapi setelah mendapatkannya Kamu disisiasiakan Dia akan memilih wanita lain yang lebih cantik Coba Kamu berpikir ke depan Assalamualaikum Bu Astagfirullahaladzim Ibu Ya Allah ibu Bu Ibu bangun bu Bu Ibu sadar bu Bu titi Aduh ibu kenapa sih bu Bu Tolong 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 Ya ada apa Ada apa Ada apa Apa Bu titi Pak di dalam Apa bu Bu titi Bu titi Bu titi kenapa Mas Rian Mas ibu Mas Bu kenapa Ibu pingsan mas Kita harus bawa ibu ke rumah sakit sekarang Pak Pak Mak Bapak tunggu di luar ya Ibu Ibu bertahan ya bu Dokter Dokter gimana keadaan ibu saya dong Anda Saya anak ibu titi Bisa kita bicara di ruangan saya Kami belum berani menyimpulkan penyakit apa yang diderita oleh ibu titi Kami bisa menyimpulkan setelah mendapatkan hasil dari laboratorium Kami harap mas dapat bersabar Iya dok Tolong melakukan yang terbaik buat ibu saya dong Halo Iya sayang Ini kamu dimana sih Kenapa gak ngambarin aku Kamu masih sakit hati ya sama papi Enggak bukan itu sayang Tadi aku baru sampe rumah Terus tiba-tiba ibu Kenapa lagi bu kamu Sakit lagi Sayang Kamu tuh kapan bisa ngabung coba Kalau uang kamu abisnya buat biayain sakitnya ibu kamu Sayang udah dong Kamu jangan marah-marah terus Aku itu lagi panik Ibu masuk ICU di rumah sakit Dan aku masih harus nunggu hasil api besok Kamu tau kan kita lagi ada masalah Kamu malah ribet sama ibu kamu Yaudah terserah Kamu ngurusin siapa terserah kamu aja Iya tapi Halo 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 Saya Ya Allah Semoga mas Rian kuat menghadapi semua ini Ini mas hasil labnya Ibu Titi terkena penyakit leukimia Atau yang lebih kita kenal dengan kanker darah Masya Allah Masya Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Ibu Titi terkena penyakit leukimia Ibu Titi terkena penyakit leukimia Terima kasih telah menonton! Kamu malah asik-asikian pelukan sama perempuan di kampung ini! Astri ini gak seperti yang kamu pikirin, dia itu cuma... Udah deh Rian, bener ya kata Papi? Kamu itu cuma cowok miskin yang manfaatin aku! Begitu kamu dapetin uang aku, kamu pasti balik sama selengkuhan kamu! Astri! Astri! Astri tunggu! Tunggu, kamu udah gerai penjelasan aku dulu! Apa yang mau dijelasin? Apa lagi? Aku udah lihat semuanya! Astri, ibu kena kanker darah dan apa yang Amira lakuin tadi, dia cuma nenangin aku! Maafin aku Rian, maafin aku! Aku gak tahu! Tadi aku emosi ngeliat kamu pelukan sama perempuan lain, aku cemburu! Aku, aku sayang banget sama kamu! Aku sayang banget sama kamu! Maafin aku sayang! Iya, Pak! Aku juga sayang banget sama kamu! Ya Allah, ya Tuhan hamba! Hamba mohon, angkatlah penyakit ibu titik, sembuhkanlah beliau dari penyakit yang dideritanya! Ya Allah, semoga kesalahpahaman pacar Mas Rian bisa terselesaikan dengan baik! Dan semoga hubungan Mas Rian akan selalu baik-baik saja, ya Allah! Kambuhkanlah doa amba! Amin! Amin ya Rabbala lamin! Rian! 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 Ibu! Alhamdulillah ibu udah sadar! Amirah! Ibu di mana ini nak? Ibu ada di rumah sakitmu! Semalam itu ibu pingsan! Waktu Amirah datang ke rumah, ibu udah jatuh di lantai. Makanya, aku sama Mas Rian langsung bawa ibu ke rumah sakit. Ibu juga sadar masuk ke rumah IC lo, Bu. Iya, Ulu. Untuk ada kamu, Amirah. Terima kasih, Ana. Kamu selalu menolong ibu. Bu. Ibu itu udah aku anggap seperti ibu aku sendiri. Amirah itu yatim piatu. Tapi ibu selalu menemani Amirah. Kamu betul-betul gadis yang baik. Berarti emas. Untung ada kamu, Nak. Ibu sakit apa, kata dokter. Amirah kurang begitu tahu, Bu, bahasa kedokteran. Tapi dokter bilang ibu cuma kecapean aja kok, Bu. Iya. Ibu memang selalu merasa gampang sekali capek. Badan ibu selalu lemas. Terkadang ibu kayak anak kecil. Ibu suka mimisan. Yaudah. Sekarang ibu istirahat lagi, ya. Biar Amirah panggil dokter dulu. Sementara, ibu, ya. Rian! Kalau cara kerja kamu seperti ini, anak SD juga bisa ngerjain. Masuk bapak apa ya? Sebenarnya kamu ini bisa kerja gak sih? Saya minta maaf, Pak. Lain kali saya akan berusaha lebih baik. Dodi! Iya, Pak. Kamu ikut kulangan saya. Nanti saya jelaskan apa yang harus kamu kerjakan. Orang ini gak bisa diandalkan. Ayo ikut kulangan saya. Halo, Amirah. Iya. Oh iya. Alhamdulillah ibu udah siuman. Nanti pulang kerja aku langsung kesana, ya. Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, gimana kamu beri hari ini? Baik. Salam. Ngapain sih dia ada di sini? Dia di sini nemenin ibu. Terus lagi aku pergi kerja. Ya, karena ada suster. Tapi suster gak bisa setiap hari nemenin ibu. Astri. Kamu udah kenal sama Amirah. Oh iya, Amirah kenal ini Astri. Jangan istri aku. Amirah. Astri. Amirah ini adalah tetangga ibu. Kemarin waktu ibu, kemarin waktu ibu pingsan, Amirah yang menemukan ibu, terus ibu dibawa ke rumah sakit. Untung ada kamu, Amirah. здесь я истинь. Sini, aku aja yang menculpin. All right. Enggak. Tidak. All right. Saudara. Pelan-pelan, nak Ini juga udah pelan-pelan kok, Bu Maaf, Mbak Astri, tapi biar aku aja ya yang ngewapin ibu Yaudah, biar Amirah yang ngewapin Makasih, ya, nak Astri, Astri, Astri tunggu Apaan sih itu perempuan Caper banget depan ibu kamu Aku gak suka, tau gak? Sayang, dia di sana itu kan lumayan bisa membantu aku Dia bisa ngawasin ibu Dan sekalian bisa kabarin aku dengan cepat Kalau terjadi apa-apa sama ibu Bicara itu loh Abah, Ibu Kamu kenapa? Jangan-jangan kamu suka ya sama dia Makanya kamu nunda pernikahan kita Ampun, kamu mikirnya malah aneh-aneh sih Malah kemana-mana Kamu tau kan syarat papa Apa aja yang aku harus penuhi Supaya aku bisa melamar kamu Bagian kamu ya juga sih Makanya cari uang tuh yang benar Masa kamu kerja bertahun-tahun Cuma dapet kerbah kecil sama motor? Ya kamu kan tau keadaan aku sekarang kayak gimana Apalagi setelah apa yang diderit sama ibu Makanya Seharusnya Aku berterima kasih sama Amirah Karena dia udah mau membantu aku Untuk menjagain ibu Jadinya ya aku gak perlu bayar orang lagi untuk merawat ibu Astri 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 kau mau kemana? Astri 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 buka dulu pintunya Astri kau mau kemana? Astri Astri Rian Amirah kemana? Amirah capek bu Jadi biar dia istirahat di rumah aja Nanti besok dia kesini lagi Tadi Astri marah ya sama ibu Karena ibu lebih memilih disuapin Amirah daripada Astri Enggak Astri ada urusan mendadak Jadi dia harus pergi Tapi dia titip salam sama ibu Semoga ibu cip sembuh Amin Amin Makasih Sebenernya Ibu ini sakit kapa sih nak? Kenapa Ibu harus berlama-lama dirawat di rumah sakit? Kata dokter Ibu capekan Dan ibu darah rendah Jadi ibu harus istirahat total disini Rian Kamu kapan menikah sama Astri? Ibu takut tidak sempat menembak cucu ibu Ibu jangan ngomong kayak gitu Rian akan usahain secepatnya Rian akan menikah ya Tapi ya Rian harus mengumpulkan uang yang banyak bu Untuk menikah ya Astri Mengumpulkan uang yang banyak? Ibu tau kan Kalau Astri itu adalah anak pengusaha kaya Salah satu syarat papanya Adalah untuk mengumpulkan uang yang banyak Untuk Astri Masya Allah nak Kamu harus bilang ya sama keluarga mereka Demi ibu Tolong anak Kamu ijab kabul dulu Nanti setelah kamu menikah Kamu cari uang yang banyak buat istrimu Yang penting menikah itu Sehat di mata Allah Kamu bilang gitu ya? Iya bu Rian akan usahain Apa yang harus aku lakukan Satu sisi Papi Astri pasti akan menolak kesederhanaan yang aku punya Tapi kalau aku menolak kemauan ibu Aku akan menyisakan kesedihan di akhir hidupnya Apa yang harus aku lakukan? Mau ngapain kamu? Aku mau minta maaf Astri, Astri Tutan Tangan Tunggu Tenggamaan Tenggamaan Tenggapan Sayang, aku minta maaf dong kalau aku udah kesalahan. Tapi aku gak mau. Karena kesalahan aku, aku jadi kehilangan orang yang sangat aku cintai. Ngapain sih? Mendingan bunganya kamu kasih aja tuh ke tetangga kamu yang kamu kan. Ya sayang, aku bener-bener minta maaf, sayang. Iya, hari ini kamu minta maaf sama aku. Tapi besok, pasti kamu ngebiarin kan ibu kamu ngehina aku di depan perempuan yang kampungan itu lebay? Enggak, enggak beneran. Cuma ada kamu dan ibu aku. Enggak ada yang lain. Sayang, kamu mutri maaf, bukan? Kamu tidak mau maaf aku? Aku janji sama kamu kalau aku gak akan pernah ngecewain kamu lagi. Aku juga janji deh sama kamu. Mulai sekarang, aku mau bantuin kamu ngerawat ibu kamu. Kamu sehargius? Itu bukti cintaku ke kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu udah tidur, mas. Kondisinya ibu juga sekarang semakin malam lah. Mulai besok kamu gak usah ngerawat ibu lagi. Biar calon istri aku aja yang ngejala dia. Oh, yaudah kalau gitu, mas. Aku permisi pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ibu? Ibu aku cariin di kamar, tapi ibu ada disini. Ibu tuh nunggu Amira. Dia kan janji mau bikinin ibu bubur. Tapi kenapa belum dateng-dateng ya? Ibu, mulai hari ini Amira gak akan dateng ke rumah ini lagi. Maksud kamu? Ibu mau aku cepat nikahkan, bu. Aku cinta sama Astri, bu. Dan Astri cemburu ngeliat kedekatan ibu sama Amira. Ibu ngertikan posisi aku, bu. Rian, kalau memang menurut kamu itu baik, ibu akan menurut sama kamu, nak. Yaudah, kalau gitu Rian berangkat kerja dulu, ya. Nanti Astri ke sini buat temenin ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu hati-hati ya. Ya, sayang. Iya, iya, ini aku udah jalan kok. Iya, sabar ya. Apa jadi gue yang repot sih? Semua gara-gara pukul napung itu. Astri. Boleh saya minta tolong? Minta tolong apa? Tolong ambilkan minum. Saya mau minum obat. Terima kasih. Ibu. Sorry, sorry, ibu. Sorry. Gak apa-apa kok. Makasih ya. Malas banget deh gue. Kalau lama-lama ngeladenin orang sakit. Saya kasih kamu kesempatan sekali lagi. Jadi kamu harus tunjukkan yang terbaik. Kamu harus catat hasil meeting dengan benar. Jangan sampai ada kesalahan. Pak Rizy. Pak Riksa, apa kabar, Pak? Baik. Bisa kita bicara soal meeting? Karena ada rapat yang harus saya kunjungi. Oh, baik-baik, Pak. Silahkan duduk. Baik. Jadi begini, Pak. Penderita kanker kan gak bisa makan sembarangan. Gimana caranya aku kasih makanan ini, ke ibu? Mumpung Mas Rian gak di rumah. Gak ada salahnya kalau aku kasih ini ke ibu. Gimana? Saya berterima kasih atas kepercayaan dan kerjasama perusahaannya Bapak dengan perusahaan saya. Semoga kerjasama ini bisa membantu roda perekonomian perusahaan Bapak dengan perusahaan saya. Oh iya, saya lupa mengenalkan. Ini salah satu staff kantor saya yang bertugas mencatat hasil meeting di kantor saya. Namanya Rian. Baiklah kalau begitu, Pak. Semoga Pak Adani tidak mengecewaan saya. Dan semoga kerjasama ini menjadi kerjasama simbiosis pengutualisme buat kita. Saya sangat berharap seperti itu, Pak. Terima kasih. Mari sama-sama. Kamu kenal sama beliau? Enggak. Saya kira kamu kenal. Karena enggak mungkin banget karyawan seperti kamu bisa kenal bos besar seperti beliau. Apa lagi sih? Ya ampun, ini kenapa sih? Astri, ibu minta maaf. Ibu enggak sengaja menyinggul kelas. Sampai pecah kayak gini. Tuh, sekarang makanannya udah aku deketin sama ibu. Biar enggak ada berak pecah lagi. Makasih, enak. Sampai pecah lagi. Iya, Pi. Tapi aku lagi... Iya, iya. Iya aku pulang. Rian, mana sih ini? Ayuh, gue sakit. Gue pake pulang. Papi lagi nelfon pake marah-marah. Ada apaan sih? Bodoh ah. Semua juga udah gue siapin kok. Cik. Dia akan pernah jauh untuk kita. Dia akan pernah jauh untuk kita. Astri. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim. Ibu. Ibu kenapa? Ibu. Ayo begini. Ibu. Ayo sini. Amirah bantu. Pelan-pelan. Ayo. Amirah. Ibu. Ibu kenapa? Ibu tuh lemas buah kamar mandi. Astri kemana? Loh, memangnya Mbak Sis tadi kesini? Amirah gak ketemu di luar, Bu. Yaudah, lupakan aja. Kamu tolongin ibu ya. Anter ibu ke kamar mandi. Makasih. Iya, ibu kembali ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu pulang juga. Tadi Asri kesini, tapi udah pulang. Ya, untung ada Amirah yang nolongin ibu. Maksud ibu? Tadi memang Asri kesini. Tapi sepertinya karena ibu lemah sekali. Asri, Asri gak sabar merawat ibu. Dia pulang gak pamit sama ibu. Iya, tapi kan... Maaf, Mas Rian. Tapi aku bener-bener gak tahu kalau Mbak Asri itu tadi kesini. Niatnya aku mau kasih makanan ke ibu. Tapi pas sampai sini ibu jatuh lemes. Makanya aku bantuin ibu, Mas. Iya, tapi aku udah bilang sama kamu. Kalau kamu jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Masya Allah. Rian. Jangan ngomong seperti itu sama perempuan. Gak baik. Lagian, Amirah datang kesini kan tulus. Nolong ibu, merawat ibu. Amirah. Kamu yang sabar ya, Naya. Jangan kamu peduliin omongan dia ya. Iya, ibu. Tapi kan... Sini, Seng. Duduklah. Aku minum, ya. Makasih ya. Sama-sama, Seng. Ayo dimuang-muang abadnya. Sayang, kamu ini gimana sih? Baru sehari aku suruh kamu untuk jaga ibu. Kamu malah tinggalin ibu. Iya. Iya, tapi semua kebutuhan ibu udah aku siapin kok. Iya, tapi gak seperti itu dong, sayang. Kamu harusnya nungguin aku sampai aku pulang. Terus emangnya menurut kamu aku gak punya kerjaan lain? Sayang, itu bukan urusan anak saya. Siapa kamu berani-beraninya mengatur anak saya? Astri, mulai saat ini, kamu putuskan hubungan dengan dia. Enggak, pi. Om, bukan kita maksud saya, om. Saya tidak mau mendengar alasan apapun dari kamu. Semuanya sudah jelas. Perlu kamu ketahui, satu hal, Astri sudah saya jodohkan dengan pilihan saya. Jadi sekarang, kamu keluar dari sini. Keluar dari rumah saya. Ayo, pergi. Masuk. Papi. Masuk. 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 Pih. Oh, no. Oh, no. Pih. Pih, apa-apaan sih, Pih? Saya enaknya aja memutuskan hubungan aku sama Rian. Ini bukan jaman Siti Nurba, ya, Pih. Aku gak mau dijodohin. Kamu anak papu. Dan papi berhak atas hidup kamu. Dari awal, papi juga sudah tidak setuju dengan hubungan kalian. Terlebih-lebih, dia berani mengatur kamu untuk ini. Percuma, papi sekolahkan kamu tinggi-tinggi kalau hanya untuk merawat orang sakit. Tapi sekarang Rian tidak berusaha keras, Pih. Untuk wujudin keinginan papi. Dia tidak akan pernah bisa mewujudkan keinginan papi. Tadi siang, papi miting dan ketemu dia. Ternyata dia hanya pegawai rendahan. Tapi kerjanya kan halal. Dia tidak bisa menolong, papi. Usaha papi sedang mengalami kendaraan. Jadi papi butuh pengucuran dan papi sangat berharap dari orangnya. Papi minta kematian kamu, ya. Tapi gak harus ngorbanin perasaan aku juga, kan? Apa kamu tega melihat papi jatuh miskin? Papi tahu mana yang baik dan mana yang tidak untuk kamu. Sayang, papi berharap banyak dari kamu. Rian, ibu mau bicara sama kamu. Bicara apa, Poh? Sebenarnya ibu ini sakit apa, Nang? Tapi semakin hari, ibu merasa ibu makin lemah. Ibu gak tenang aja, Nang. Kamu kan belum menikah. Rian belum siap dengan persyaratannya papanya Astri. Ibu ngerti, Nang. tapi maaf ya, Rian. Rasanya sulit kalau mereka mau menunggu kamu kaya. Itu kan waktunya sangat lama. maaf ya, Boleh ibu kasih saran sama kamu? Saran apa, Bu? Ya, ibu bukan gak suka sama Astri. tapi memang betul kok apa yang dikatakan sama orang itu Astri. Kalau kamu sama Astri itu gak sepadan. jadi maksud ibu, mulai sekarang kamu carilah gadis yang sepadan untuk kamu. Maksud ibu cari gadis lain? Ibu cuma merasa kamu gak ada titik temunya sama Astri, Nang. Iya, tapi kita sama-sama udah sayang, Bu. Kita udah pacaran 4 tahun. Lagian, cari pacaran cocok itu gak mudah, Lu. Kalau kamu sama Amira. Amira? Amira? Amira itu anak yang baik. Dia sayang sama ibu. Dia juga sayang sama kamu, Nang. Dia bisa merawat ibu. Dan ibu yakin dia bisa jadi istri kamu yang baiklah. Iya, tapi Rian gak cinta sama Amira, Bu. Rian... Rian gak mungkin nikah sama dia. Rian... Rian... Cinta itu bisa tumbuh dengan seiringnya waktu. Percayalah sama ibu. Bu... Udah ya, Bu ya. Ibu jangan paksa Rian lagi. Rian cuma cinta sama Astri. Dan sebaliknya Astri juga memang cuma cinta sama Rian. Jadi gak mungkin Rian bisa menikah dengan orang yang Rian gak cintai, Bu. Apalagi sama Amira. Udah. Ibu sekarang istirahat ya. Rian mau keluar dulu. Nih... Nih... Biar... Biar Amira... Maaf, Mas. Amira gak segerja. Nih... 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 Kenalkan, ini Diki Virawan, direktur perusahaan minyak Diki Estri Aku gak mungkin bisa nikah sama Amira Cinta aku cuma buat Estri Aku gak mungkin kehilangan Estri Aku hanya diangkat lagi Aku harus melakukannya sesuatu Pokoknya kamu tenang aja Selama kamu sama aku, semuanya pasti terjamin Estri Estri Oh, jadiin laki-laki pilihan papa kamu Secepat itu ya, kamu ngelupain aku dan ngerima dia Estri, apa karena dia kaya? Apa karena dia sepadan? Hei bro, bukan begitu cara memperafon wanita Tau apa lo soal wanita Amir, Amir, Amir Tidak, Tidak, Tidak Tidak, Tidak Tidak, Tidak, Tidak Tidak, Tidak Tidak, Tidak Tidak, Tidak Tidak, Tidak Siapa dia? Tidak, 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 Tidak Tidak, Tidak, Tidak Astri 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 Udah Bukannya ibu membenci Astri Tapi mungkin benar Kalian itu gak sepadan Jadi Sekarang kamu cari gadis yang sepadan dengan kamu, Rian Mas, ibu, mas Ibu kenapa? Ibu kondisinya makin parah Ibu pingsan dan sampai sekarang belum sadar Ibu Ibu mohon Ibu mohon kabulkan permintaan Ibu yang terakhir Enggak, Bu Ibu jangan ngomong kayak gitu, Bu Ibu pasti sembuh, Bu Ibu pasti sembuh Ibu 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 dah maku Menikahlah Dengan Amira Tolonglah Rian Kaburkan Permintaan Ibu yang terakhir Ibu Ibu yakin, Nak? Permintaan Ibu ini Tidak ada yang salah Ibu 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 Dokter Dokter Ibu 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 Misalnya terapi. Tapi mohon maaf mas, biayanya sangat tinggi. Saya terima nikahnya Amira binti Mahmudin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin 5 gram dibayar dulu. Bagaimana para saksisa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ria. Ibu bahagia nak. Kamu sekarang sudah menikah dengan Amira. Ibu begitu tenang. Kalaupun ibu dipanggil sekarang, ibu udah ilas nak. Tuh, ibu. Ibu jangan bilang seperti itu. Iya, Amira juga yakin ibu pasti bisa sembuh. Lah, ilahi lo. Lah, ilahi lo. Lah, ilahi lo. Ibu. 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 Ibu bangun, ibu. 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 Astri. Kamu kenapa sih? Kamu masih mikirin cowok miskin itu? Apa selama pacaran dia bisa bahagiaan kamu? Tapi aku sama Rian emang saling cinta. Iya. Cinta tanpa harus itu orang tua. Apa kamu bisa menjalaninya? Mas Diki, tolong stop ya mas. Bahas hubungan aku sama Rian. Aku mau kita jalan kayak gini juga karena apa-apa. Mas, jadi ini kelakuan kamu selama ini? Siapa dia mas? Dasar promulangan. Seharusnya tuh saya yang nanya, kamu itu siapa? Mas Diki ini suami saya. Tapi saya gak tau kalau Mas Diki udah punya istri. Halah, kamu itu perempuan matre tau gak? Yang ada di otak kamu itu hanya uang. Ingat ya. Kamu berani sekali lagi deketin suami saya. Saya akan segan-segan ngasih pelajaran sama kamu. Ayo Mas, kita pulang. Ayo Mas, kita pulang. Mas! Mas, Mas. Kamu gak mau sarapan dulu? Gak usah aku buru-buru. Sini Mas, biar aku yang iketin aja ya. Gak usah. Gak apa-apa Mas. Aku bantuin, aku bisa kok iket hari sepatunya sini. Aku udah bilang gak usah kan? Mas Rian, gak apa-apa sih yang aku bantuin ya. Gede, gede. Aku tuh bisa ngelakuin hal seperti ini sendiri. Kamu gak usah bantuin aku. Mas, tapi kan aku istri kamu Mas. Udah sepantasnya aku bersikap kayak gini sama Mas. Aku menikah sama kamu itu cuma karena ibu. Kamu harusnya tau dong kalau aku itu cuma cinta sama Astri. Ngerti gak? Bagus kalau ngerti. Ya Allah. Kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku istri yang berbakti kepada suamiku. Kenapa kamu? Kamu jangan emosi dulu. Dengerin aku ya. Aku emang dijodohin sama Diki. Tapi aku gak mau. Aku gak bisa ngelupain kamu. Aku cinta sama kamu Rian. Dan karena itu aku ninggalin Diki. Ini semodo gak mungkin lagi. Apa kamu tuh udah gak setuju? Aku gak peduli. Apa resikonya nanti? Aku mau kok kami lari sama kamu. Apa? Kenapa? Ada yang salah. Rian. Aku sayang banget sama kamu. Kamu lihat dong pengorbanan aku. Kamu mau kan nikah sama aku? Iya kan? Ya Allah. Bukannya aku gak mau. Aku juga cinta Astri. Tapi. Jawab dong. Aku udah menikah. Pasti kamu bercanda kan? Ini cuma alasan kamu aja. Karena kamu sakit hati sama aku sama papi ya kan? Demi Allah. Aku udah nikah. Almarhum ibu aku yang memintanya. Almarhum. Jadi ibu kamu udah. Ibu kamu udah nikah. Iya. Ibu aku udah meninggal. Dan sebelum dia meninggal. Dia minta aku untuk menikah. Siapa? Siapa perempuan itu? Amira. Amira. Kenapa kamu tiga banget sama aku? Aku diberkorban. Berkorban buat kamu. Aku gak mau dicodohin sama Diki. Kenapa kamu nikah sama Amira? Astri maafin aku. Aku didesak sama ibu aku. Aku harus menikah. Aku gak punya pilihan lain Astri. Maafin aku. Tapi aku gak ikhlas. Aku mau. Kamu cerahin perempuan gampung itu. Kamu nikah sama aku. Aku lebih berhak atas kamu. Iya, iya, iya. Kamu tenang dulu ya. Kamu tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas udah pulang. Mas mau mandi air hangat. Gak usah. Yaudah kalau gitu aku ganti air baknya dulu ya. Jadi air dingin. Sebentar ya. Gak usah. Nanti aku bikin sendiri aja. Kalau gitu aku siapin makanannya mas. Jadi mas selesai mandi bisa langsung makan. Kamu ini gimana sih? Aku udah makan di luar. Papi. Semua ini karena papi. Papi yang udah buat aku patah hati. Papi buat aku kehilangan semuanya, pi. Termasuk harga diri aku. Kamu ini kenapa sih? Kamu bisa kan bicara dengan papi tanpa emosi, pelan-pelan. Laki-laki yang papi kenalin dan jodohin sama aku. Ternyata dia udah punya istri. Apa? Dan istrinya maki-maki aku dari depan orang banyak. Setahu papi, Diki belum menikah. Kamu jangan ngarang cerita dong. Buat apa aku ngarang cerita, pi? Kalau papi gak percaya, telepon aja. Halo. Halo. Diki. Maaf, mas Dikinya lagi gak bisa diganggu. Ini dengan siapa ya? Saya Reksa. Maaf, saya bicara dengan siapa? Saya istrinya Diki. Ada perlu apa ya sama mas Diki? Oh, tidak bu. Maaf. Terima kasih. Nanti saya telepon kembali. Sayang, papi minta maaf ya. Papi benar-benar tidak tahu. Dan sekarang Rian udah nikah, pi. Papi seneng kan, pi? Demi uang, papi rela ngorbanin kebahagiaan aku, pi. Pantes aja mami ninggalin papi. Papi jahat. Aku benci sama papi. Aku benci sama papi. selamat menikmati selamat menikmati ya Allah aku gak melihat sedikit pun kekurangan Amira bahkan dia rela pisah kamar sama aku karena keinginan aku aku gak punya alasan untuk menceraikan dia ya Allah seandainya Mas Rian tahu betapa aku sangat mencintai dia tapi aku harus ikhlas dengan sikap Mas Rian dengan seperti ini saja aku sudah sangat bahagia Mas Astri 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 tunggu apa? ya gak mungkin dong kamu mau ngedoain aku kamu mau jalan sama aku tapi kamu gak mau menceraikan Amira Amira itu terlalu baik aku bingung mau ceraikannya gimana apa yang mesti biwong sih? ya kamu tinggal ngomong aku ceraikan kamu karena aku gak cinta sama kamu Amira selesai kan? kenapa kamu gak berani? kalau kamu gak berani detik ini juga aku akan pergi dari hidup kamu dan aku gak akan pernah balik pasti tunggu iya oke aku akan ceraikan Amir apa Mas? Mas mau menceraikan aku? iya tapi salah aku apa Mas? kamu gak ada salahnya tapi memang kita menikah itu karena ibu dan kamu sendiri tau kan kalau aku itu sudah punya salon istri ya Allah Mas Amira Amira tunggu tunggu maafin aku tapi aku terpaksa ngebuat keputusan ini aku dan Astri sudah berhubungan lama mungkin memang kehidupan saja yang membuat kita terlambat menikah aku yakin belum terlambat buat kamu untuk mencari laki-laki yang lebih baik dari aku Amira udah kamu jangan menangis kamu mau buat aku bingung Mas aku gak akan pernah ngalangin hubungan kamu sama Mba Astri aku juga gak pernah berkomentar kalau kamu mau pulang ke rumah atau enggak Mas aku juga ikhlas Mas kamu gak pernah menafkahi aku lahir dan batin tapi satu aku minta sama kamu Mas kamu jangan pernah menceraikan aku karena dalam hidup aku aku cuma ingin menikah sekali seumur hidup Amira 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 Aku gak sangat mencintai almar rumah ibu. Sampai kaparmu... Aku akan tetap... Aku akan tetap menjaga amanah dari ibu. Walaupun aku harus mengorbankan perasaanku sendiri. Bos, aku mencet aku. Untuk kita... Wira-wira kamu pernah jauh... Untuk kita... Astri... Kamu bawa-bawa tas... Mau kemana? Kan papi yang bilang... Kalau aku milih Rian aku harus pergi dari rumah ini. Kamu memang benar-benar keras kepala. Iya emang aku keras kepala. Nurun dari papi. Papi lebih baik kehilangan anak dan barang. Papi kehilangan harga diri. Silahkan pi. Silahkan papi mempertahankan harga diri papi. Tak harus aku yang ngalah sih. Kamu kenapa jadi lemah gini? Sampai menceritakan perempuan itu aja gak bisa. Ya kamu sabar dulu ya sayang ya. Pengadilan itu gak mau memutuskan cerai aku. Karena Amira itu gak mau bercerai. Dan aku gak punya alasan yang kuat untuk menggugat cerai Amira. Ya tapi kenapa harus aku yang tinggal di tempat kotor ini? Ini kan untuk sementara. Nanti kalau aku punya uang lagi aku kan cari kontrakannya lebih bagus. Sementara dikontrakannya gini dulu. Ya? Aku gak mau tau. Besok dia yang tinggal disini aku di rumah kamu. Saya dipecat. Saya perhatikan kinerja kamu semakin hari semakin menurun. Bahkan absensi kamu juga kurang bagus. Jadi saya berhak untuk mencet kamu. Keuangan yang akan mengurus semua gaji terakhir kamu. Bapak gak bisa gini dong pak. Saya butuh pekerjaan ini pak. Bapak gak bisa mencet saya pak. Iya. Hentikan. Atau saya panggil Satpam untuk menguruskan kamu dari sini. Mulai hari ini saya berhentikan kamu dengan tidak hormat. Cepat tinggalkan ruangan saya. Kepat tinggal di rumah. Ria sedentar. Iya, iya. Iya. Ah.. Maaf mbak Asri. Mas Riannya lagi gak dirumah mbak. Gue gak nyari Rian. Gue mau ke temelok. Saya? Oh.. Rian udah jadi nyerik gue! Sekarang gua tinggal disini, gua harus keluar! Keluar! Gak lepasin, mas! Aku tak tahu lepasin, dia sakit, mas! Saya... Apa? Asli! Cukup! Kamu nih apa-apa? Aku gak mau tahu! Oleh hari ini, aku mau tinggal disini! Dan dia harus keluar! Pusir dia sekarang! Kalau kamu yang mencinta sama aku Dan menghargai cinta aku Kamu harus suruh dia keluar! Sekarang juga! Amira... Cepet balisin barang-barang kamu Dan keluar dari rumah ini Mas Trimu tinggal disini Aku gak mau, mas! Aku gak mau! Kalian berdua boleh ngelakuin apa aja di belakang mati Tapi gak kayak gini caranya, mas! Terus lo maunya apa? Hah? Keluar! Keluar gak usah, mas! Caranya perempuan gak mau diri! Hah? Jangan tiba-tiba bisa-nya yang mempertinya orang yang dia mau mati! Lepasin saya, mas! Lepasin! Saya akan pergi dari rumah ini! Tapi asal mbak Astri tahu ya Saya itu ngerawat ibunya mas Rian dengan ikhlas! Bahkan kalau saya harus menukar nyawa saya dengan ibunya mas Rian Saya rela mbak Asalkan mas Rian bisa hidup bahagia Mas Rian Mas Rian Saya berharap Mas Rian bisa hidup bahagia dengan mbak Astri Aku akan pergi jauh dari hidupnya mbak Astri Mas Rian Termisi Amira 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 Kamu ngapain sih kamu? Hah? Kenapa gak suka dia pergi? Amir 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 Berikanlah hamba ketabahan Keikhlasan dalam menjalani kehidupan ini Berikanlah hidayahmu untuk suami hamba ya Allah Kembalikanlah dia ke jalan yang benar Hamba mohon Kabulkanlah doa hamba Amin Bos aku mencet aku Serius kamu? Terus untuk kehidupan sehari-hari kamu gimana? Ya aku cari kerjaan lagi Karena kalau aku gak ada kerjaan Gimana mau bayar cicilan rumah sama cicilan bapak? Cicilan? Jadi Iya Rumah ini masih ada 5 tahun cicilan Dan motor 9 kali lagi Tapi kamu tenang aja Aku pasti gak bekerjaan Mbak Saya mau ngelamar Waduh mas maaf ya Disini tidak menerima lawangan pekerjaan Gitu ya? Iya maaf ya mas Makasih ya Iya sama mas Bza 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 Bibi Sam, kok minta duit dong? Buat apa lagi sih? Kan kemarin udah. Mau belanja, jalan-jalan. Bosen di rumah. Sampai jumpa. Ya Allah, kenapa hidupku jadi seperti ini? Apa karena aku telah menyepelek anak mana ibu? Apa karena aku menyakiti yatim piatu seperti Amira? Ya Allah, bantu aku keluar dari masalah ini. Apa karena? Apa yang banyak 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 cinta? Kamu pikir dengan menguasai astri dari tangan saya, kamu bisa menguasai harta saya? Jangan bermimpi. Jangan bermimpi. Saya gak pernah berfikiran seperti itu, Pak. Saya mau mencintai anak bapak. Dasar laki-laki serakah sudah beristih masih mau perempuan lain? Eh, papi! Eh, papi! Stop! Apa-apaan sih, pih? Harusnya papi menghargai keputusan aku. Bukan yang malah kayak gini. Pasti. Apa yang kamu harapkan dari laki-laki sering itu? Jadi, papi? Papi yang udah buat Rian kehilangan kerjaannya, pih? Iya. Karena dia pantas mendapatkan itu. Sebentar lagi, rumahnya akan disita oleh bang. Dan papi akan menutup semua pekerjaannya, kalau kamu masih sama dia. Papi, kejam! Cek. Papi, jangan ganggu hidup aku, pih! Kalau hidup kamu mau teman, pergi jauh-jauh dari anak saya. Semua keputusan, ada juga. Ya, papi. Saya akan melepaskan Astri. Lepas! Lepasin! Kamu jahat! Aku benci sama kamu! Aku selamanya gak mau kenal sama kamu! Kamu adalah istri yang terbaik. Ibu gak pernah salah memilih kamu untuk menjadi istri aku, Mir. Lepasin! Kami akan pernah jauh untuk kita... Terima kasih 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 Amirah 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 Ada apa mas? Enggak Amirah 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 Adalah istri yang baik Amirah adalah istri yang baik Amirah adalah istri yang baik Istri yang solehah Amirah Tapi Rian sekarang gak tahu Amirah ada dimana Bu Tapi Rian janji Bu Kalau Riana mencari Amirah Mas Rian Amirah 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 kamu Iya mas Aku sekarang udah kerja jadi sekretaris Dan hari ini Aku mau ceritain semuanya Amirah kamu jangan tinggalin aku Aku cinta sama kamu Mas Mas kamu sadarkan sama yang barusan kamu ngomongin sama aku Iya aku sadar Aku sadar ternyata Kamu adalah istri yang terbaik Ibu gak pernah salah memilih kamu untuk menjadi istri aku Mir Tapi mas aku Mir aku tahu Aku tahu kalau kamu benci sama aku saat ini Aku terima apapun keputusan kamu Mir Ibu Hari ini Amirah ngerasa kebahagiaan Amirah udah dateng Laki-laki yang selama ini Amirah cintai Akhirnya memilih Amirah untuk hatinya Amirah janji sama ibu Amirah akan selalu menghormati mas Rian Amirah akan selalu meminta bimbingannya mas Rian Untuk menggambil surga Amirah Untuk menggambil surga Amirah Rian janji sama ibu Rian gak akan ngecewain Atau nyakitin Amirah Perempuan yang udah ibu pilih Untuk jadi istriya Rian Karena Rian yakin Rido ibu adalah rezeki untuk Rian Makasih bu Alhamdulillah ya Allah Terima kasih engkau telah mendengar doa hamba Kita manusia Takkan bisa sempurna Tanpa dia Sang kuasa Sang pencipta Selamat bimbingah Terima kasih.